Salam Hormat dan Salam Perpaduan Malaysia, bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini, jangan lupa like dan share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam Sejahtera Rakyat Malaysia, info hari ini dipetik dalam Roti Kaya. Pelakon Wati Sadalih, yaitu Hana Adnan, serta tidak mahu lagi memanjangkan isu tuntutan, hutang melibatkan mereka. Melihat M-Star Online, Wati berkata dia pernah terdetik untuk berjumpa dengan Hana namun tidak mungkin kembali rapat dengan penyanyi itu. Pada awal kontroversi ini mulai timbul ada juga terdetik hati, nak berjumpa diriah namun sekarang bila semakin berlarutan, rasanya lebih baik tak perlu. Saya ampunkan segala apa yang telah dia buat pada saya, namun nak rapat seperti dahulu mungkin tidak. Siapun sekarang lebih berhati-hati dalam memilih kawan rapat, lebih senang untuk keluarkan masa bersama keluarga kalau ada masalah pangkatannya. Sementara itu Wati berkata dia memilih untuk berdiam diri, daripada mengulas mengenai kemerut itu serta percaya dirinya berada di pihak yang benar. Kita ikutkan saja kehendaknya di dunia ini, bagi saya kalau tidak selesaikan hal ini nanti, hati jadi tak tenang bayaran dibuat menurut si peguam ini kami. Selama ini saya berdiam tidak bermakna sesalah, suami dan peguam juga nasihatkan saya tidak perenjangkan isu ini lagi. Saya juga tak mahu isu ini terlalu, terus menjadi bolan ramai yang mulih menghantui hidup keluarga, terutamanya anak saya katanya. Wati kini mengikut perintah dikeluarkan mahkamah pada Desember tahun lalu untuk membuat bayaran sebanyak Rp2.000 setiap bulan untuk melansaikan tuntutan saman terhadap RM796.000 kepada Hana. Terdahulu Hana menang saman terhadap Wati berikutan, pelakon itu gagal menyelesaikan bayaran pinjaman bank menggunakan namanya untuk membeli kereta Toyota UFace. Hana mendakwa dia membuat pinjaman bank pada September 2005 bagi pihak Wati sebanyak Rp150.000 karena pelakon itu tidak layak untuk membuat pinjaman. Bagaimanapun Wati gagal membayar insurans bulanan, cukai jalan insurans dan perkara berkaitan sejak September 2010 sehingga Hana diistiharkan muklis. Sekian info hari ini dari Roti Kayak